Joko berat ini Joko-joko itu-tokan berat, jadi Joko berat jadi ini memang harus kita tekuk setekuk-tekuknya jadi saya akan memulai dengan membuat potret kondisi situasi bangsa Indonesia di ujung terakhir kekuasaan Jokowi yang menurut saya itu memang makin lama makin jauh dari nilai-nilai maupun moral demokrasi jadi Jokowi ini sebuah sosok pemimpin yang memang dari ujung kaki sampai kepalanya itu semua itu bertabrakan dengan apa katalah nilai-nilai demokrasi tapi bukan itu saja menurut saya dia membelakangi lima silat dari Pancasila itu secara vulgar secara tidak tahu malu dan menjadikan bangsa kita ini setback selama mungkin 10 tahun jadi saya pernah menulis risalah kebangsaan terus saya lupa beberapa puluh halamat saya mengatakan bahwa Jokowi ini sesungguhnya telah menjadikan Republik Indonesia sebagai Republik Mafia Cukong Taipan Indonesia karena dia omongannya itu merakyat tapi sesungguhnya dia kerjakan itu dia tunduk patuh taat kepada Cukong Taipan dan mafia itu dan sesungguhnya saya pernah mengatakan Bapak Asuh Jokowi itu namanya Xi Jinping Sekjen Partai Komunis Jina kemudian juga Presiden RRC kemudian juga Kepala Intelligence kemudian dia punya 12 apa 12 posisi yang penting sekali dan saya kira itu menjadi rujukan daripada Jokowi itu bahkan yang buat inisiasi untuk memindahkan Ibu Kota tiba-tiba sampai ke Kaltim itu ya di Panajam Pasir Utara ya itu saya kira itu apa itu layoutnya itu inisiatifnya itu bukan dari kita-kita ya tapi dari para Jokong Taipan dan ternyata kebusukan Jokowi sudah kelihatan ketika peringatan HUT 19 tahun diikan itu maka 4 dari apa 9 naga itu di depan sendiri sementara teman-teman TNI itu di belakang ya jadi menunjukkan siapa semuanya yang mempengaruhi yang memegang tengkuk Jokoperat ini ya itu adalah 9 naga tadi nah sekarang kalau kita bicara bagaimana menjatuhkan pamor sehingga Jokowi itu pantas jadi manusia terhina itu kalau dia bisa kita kalahkan di Sumatera Utara jadi Jokowi ini jelas sekali punya apa punya fisik actionnya itu membuat supaya Bobina Sution itu bisa menjadi gubernur menggeser Pak gubernur kita sekarang ini Pak Edi Ramayadi nah kemudian saya termasuk yang pertama kali itu membuat video judulnya duet Bob Nasution dan Kahyang menjadikan Indonesia menjadikan Jokowi mumet karena terkuat bahwa ternyata dua oknum ini anak dan menantu ini membuat taring taring apa taring Dracula nya itu sampai ke Maluku Utara sehingga saya katakan fakta persidangan mengatakan bahwa Pak Abdul siapa itu Abdul Gangi Kasuba itu mengatakan ketika tanya siapa Belum Medan ini setahu saya Belum Medan itu adalah anaknya Pak Jokowi sama menantunya itu saya ledakan dari video itu kemudian saya kira menjadi sebuah yang sangat viral nah sekarang saya yakin sekali bagaimana menekuk Jokowi di akhir kekuasaan yang sudah semakin menggila itu adalah bagaimana mematahkan kemauan dia itu yang menjadikan si Bobi itu Gubernur Sumatera Utara jadi ini penting sekali kemudian kita tahu bahwa sesungguhnya Kaisang juga sudah mati kutub kemudian keputusan MK itu bisa dibatalkan lewat hari ini kalau tidak besok katanya akan ada di besar-besaran saya tadi beritahu oleh Hanafi Anasa Jogja mengontak Pak ketum kita Pak itu Rahmadi Apakah Bapak mau bergabung besok menghajar DPR itu jangan katakan kalau 10.000 lebih saya turun tapi kalau cuma ratusan yang ngapain jadi yang aneh buat kita yang berpikir sehat itu adalah mengapa bangsa kita itu menjadi apa Psychoven Nation bangsa penjilan ini sudah tinggal berapa puluh hari lagi sudah pasti habis diganti Mas Prabowo tapi tentu saja masih bisa menguasai anggota DPR itu termasuk teman kita PKS itu juga sangat saya tidak mau menguncing sama orang Islam tapi bagaimana mungkin si Om Nasution diminta ke apa markas kantor PKS itu di Jakarta kemudian di peluk-peluk itu bahwa PKS akan mendukung Bobina Sutian jadi ini menurut saya agak mirip mungkin orang katanya baca Quran baca sunnah solat lima kali dan lain-lain tapi ternyata ketika sampai kepada masalah duniawi itu menjadi sangat sangat memalukan sangat listah menurut saya nah ini gak saya akan lanjutkan kita sudah bisa menangkap tapi yang jelas kita punya punya kewajiban jadi tidak boleh orang dolim itu dibiarkan berkepanjangan jadi saya sudah membuat video berkali-kali bahwa Jokowi harus kita kejar sampai ke ujung bumi dan harus dipenjara sekarang sudah cukup banyak ya ada yang namanya Partai Negoro ada kelompoknya Parwikrum Raffi Harun Raffi Harun Saiful Zaman dan lain-lain yang memang sudah membuat teropong strategis setelah Jokowi turun panggung itu memang tidak boleh lantas beri halihah kembali ke Colomadu lantas kipas-kipas enakin-enakin padahal sudah membuat kita ringsek kita sudah hancur-hancur demokrasi kita masa kita biarkan nah dia tentu juga sekuat Bung Karno atau sekuat Pak Harto lebih gampang lagi loh jadi kalau Bung Karno demikian saja bisa dirontokkan oleh kekuatan rakyat Pak Harto 32 tahun juga sudah sudah menjelajahi seluruh apa wilayah untuk tunduk dan patuh sama Pak Harto tapi pada saatnya kan juga artinya ngelundung juga ambil si Joko Prat ini Joko itu Joko Prat jadi Joko Prat jadi ini memang harus kita tekuk tekuk-tekuknya nah ini kita mulai insya Allah dari selagi-lagi Sumatera Utara jadi kalau Sumatera Utara dia patah kemudian mudah-mudahan si apa Kaisang juga patah bahkan sekarang ada ada wacana lagi secara hukum itu menjadinya si Gibran sebagai wakil presiden itu bisa diungkit lagi ya sehingga kalau ini gelombang ini terus saja bisa-bisa Gibran juga dipatalkan Prabowo sendirian gak ada masalah ya karena dulu Pak Harto juga pernah tanpa wakil ya jadi wakil itu hanya pembantu ya kalau ini terjadi tentu ini semua karena sinariah Allah subhanahu ta'ala jadi yang penting kita ini jadi bangsa jadi bangsa yang DNA-nya DNA petarung jadi inna ma ya muru masajid allah imman amnat hujim akhir wakum masalah wakata zakah walam yakshay illallah fa'asa ula yakun minal muhtadin jadi kata Allah ada orang-orang yang suka memakmurkan masjid Allah kemudian percaya kepada Allah dan hari akhir akum masalah doakan sholah doakan zakah menikah zakat walam yakshay illallah tidak pernah takut kecuali pada Allah maka mudah-mudahan mereka menjadi manusia-manusia mendapatkan hidayah dari Allah minal muhtadin jadi ini apa hal yang harus kita garisbawahi tidak boleh lagi-lagi saya katakan di lingkang kangkung ya enak-enakan terus kita kejar sampai ke ujung ini yang kedua ini Pak Prabowo ini itu jangan dikritik karena ada orang yang tidak suka Jokowi dan juga suka Prabowo ini namanya nihilis tidak punya nilai dia waktu itu siapa tidak tahu saya tidak suka dua-duanya ini saya kira manusia yang saya kira cupet akalnya itu nah sekarang saya sampaikan bahwa saya dengan Prabowo itu berteman sejak zaman reformasi jadi yang menonton Prabowo ke saya itu Pak Suripto Esha nah waktu itu Pak Prabowo itu sering ketemu saya di kantor Muhammadiyah kadang-kadang saya ke rumah dia satu ketiga Mas Prabowo bilang Mas Amin kemarin kita makan malam sekeluarga ada Pak Harto dan lain-lain kemudian Mbak Tutut bilang Pak Bapak ini loh Prabowo ini suka ketemu Amir Rais rapat gelap terus Prabowo bilang enggak Pak saya di Muhammadiyah pakai lampu terang sekali bukan rapat gelap enggak betul nah kemudian nah kemudian Prabowo ini seorang strateg tentu Pak Edirah lebih tua dari saya jadi pikiran dia itu sudah mengetahui kira-kira nanti Tiongkok akan jadi super power bersanding dengan Amerika makanya dia memberi saya tiketing lodging dan uang saku juga itu untuk pergi ke Beijing dan yang penting lagi itu jangan sampai di Beijing tapi Pak Amin juga sampai ke Xinjiang Xinjiang adalah sebuah provinsi yang 90% itu Islam berangkatlah saya ke sana saya Pak Leto Esha kemudian Pak Rusti Hamka Almarhum kemudian Kaisuk Rikontor Almarhum disana kita terbuka wawasan bahwa ternyata RRC itu walaupun komunis tapi ada provinsi besar sekali mereka juga Chinese ya bahasanya juga bahasina tapi mereka sudah mengalami Islamisasi sehingga saya ke sana itu ada masjid yang anggun dan besar yang sudah seribu tahun umurnya yaitu dibawa oleh para 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 da'i muslim dari timur tengah itu dari saudian lain-lain yang kemudian mengislamkan sampai membuat masjid dan sekarang masjid itu sekarang sudah hilang bahkan kemudian yang dulu tempat masjid dan pesantren itu dijadikan tempat pembuangan kotoran dari hotel-hotel jadi cara menghina si Jinfing cara menghina Islam di sana itu menjadikan wilayah yang tadinya itu wilayah muslim dijadikan diambrukkan masjidnya dan lain-lain kemudian dijadikan apa apa namanya sepiteng sepiteng raksasa nah jadi kalau saya mengetahkan Joko Prat itu punya Islamfobia itu memang jelas sekali dia itu bapak asalnya si Jinfing ini ketua partai komunis dan presiden China tentu ini harus kita follow api nah bangsa kita ini sebenarnya kan bangsa bertarung bukan bangsa berjundang kita ini kan anak turunnya di Ponegoro kemudian juga Tokotoloy Aceh kemudian ya kita kita tahu kita ini anak turunnya Pak siapa Haji Agus Salim dan lain-lain tapi oleh si kampres satu ini kan mau diadakan komunisasi kau PKI inisasi lah ya jadi kita punya kebutuhan ya bahwa insyaallah sahabat Prabowo nanti dikukuhkan ya itu agenda yang harus mengikuti secepat mungkin itu adalah di Jokowi sasi nah kemudian supaya ketika saya dengan Mas Prabowo itu sudah bersahabat kemudian saya dibanggil oleh Prod. Sumitro Jihati Kusumokta Paknya Pak Prabowo di rumahnya Pak Mulyoto Jihamartono jadi Pak Mulyoto Jihamartono itu Direktur Bank Exim itu sangat dekat dengan Bapaknya Prabowo itu nah kemudian saya dipanggil kemudian saya dikasih masukan-masukan oleh Pak Sumitro itu dia mengatakan Amin Amin Rais saya senang anak saya subatan sama kamu kamu lebih tua jadi kalau bisa ya hal-hal yang mungkin kurang pas kamu kamu perbaikilah kalau bisa nah kemudian lihat Pak Prabowo ini selain sudah melihat China akan jadi super power tapi Pak Prabowo bilang sama saya Mas Amin kamu bisa enggak menemukan saya ke apa Gaddafi kenapa tidak dan diatur saya dengan Pak Prabowo itu ketemu Gaddafi nah waktu itu Pak Prabowo itu memang menjajaki apa mungkin ya kalau dia beli minyak ya oil minyak dari 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 Libya ya nah kemudian waktu itu Gaddafi menyuruh Menteri Minyaknya supaya apa supaya diskusi ya saya juga ikut selalu gitu nah kemudian dia beritahu General Prabowo it is impossible for us to export oil to Indonesia because in apa responding the need of oil of Spain and Italy kita sudah kewalahan jadi kita gak mungkin menjual minyak ke Indonesia harganya murah karena untuk meladeni kepentingan Spanyol dan Itali saja sudah gak 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 mencukupi nah kalau kita jual ke Indonesia karena sangat jauh tentu lebih mahal karena itu sudah lah gak usah tapi kalau mau minta sekian ya ribu barrel mungkin kita kasih waktu itu juga lantas kita gak minta lah maunya itu dakang dan dari sana saya antar Pak Prabowo itu ketemu Ras Sanjani jadi dari Tripoli itu dari tempat Pak Gaddafi itu kita kemudian ke kemana ke Teheran dan disitu sudah menunggu Pak yang dekat dengan Mahir Mahir sudah ada di sana jadi Mahir menunggu saya di sana kemudian kita ketemu dengan wakilnya Ras Sanjani karena berwaktu ada di ada dimana ada bukan titik bukan titiran ada tempat lain nah ini saya ceritakan kepada anda sekalian ya sudah ragu yang saya cintai bahwa kita ini ya insyaallah setelah nanti Prabowo dikuhukan 20 Oktober mudah-mudahan nanti kami berlima atau berenam ya masih suruh ditambah Pak Edo Pak Sekjen dan lain 6-3 kita nanti ketemu langsung ke istana nah kalau sekarang ini saya berusaha kalau Prabowo belum menambungi saya itu masih menegang si Jokowi ini jadi dia masih agak sungan jadi begitu Jokowi sudah turun sudah penuh pewenangnya nah jadi yang tidak difikirkan oleh Jokowi ini adalah kan juga ini memasang-masang Panglima TNI Kapolri kemudian jabatan-jabatan terasi Tandara atau Tudara itu sudah dipilih orang-orang kira-kira akan mengabih dia tapi pikiran naib dia itu kan begitu ganti presiden ya kemudian semua ada di kemah kendali Pak Pak Prabowo tidak mungkin apa tukang kayu dari Solo ini kemudian bisa masih berpengaruh lagi itu yang dia dia lupakan saya kira dan karena itu kita tetap masa depan dengan penuh payakin diri dan tentu kita tidak pernah sedikitpun lupa semua itu karena kita menjalankan tugas kita sebagai orang muslim orang mu'min untuk ajihad visabilillah dalam dimensi multi dimensi jadi insyaallah partai umat memang partai baru kalau kita belum sempat menyundul kemarin angka berapa 4% itu ya kita maklum karena partai baru juga pas-pasan kadang-kadang untuk beli bendera dan apa kalau saja kewalan kita jadi kalau dari mana panusaha tenggara barat atau pan mana gitu minta kawas umat ya partai umat ya karena saya kadang-kadang masuk gitu jadi partai umat nah jadi itu kadang-kadang kita juga kawalan tapi insyaallah sudah seragu setelah ini partai umat akan apa akan makin berjaya dan tidak mungkin lah ya Prabowo kemudian menyuruh KPU supaya partai yang U itu supaya dikecilkan jangan dapat suara banyak ya itu masa lalu ya saya kira itu dulu kita terus berapa Allah mudah-mudahan kita musuhkan jalannya yang benar diberkati dirahmati diberi hidayah ya kekuatan lahir dan batin dan akhirnya kita akan tutup ini dengan meminta Pak Insinyur Asufri Sambung berjakan doa ya cerita dulu ya sekali lagi Matun Wun Pak Kepunur ya jadi kita tekuk si Ibu Benasutian ya supaya si apa pedagang kayu ini limpoh ya kalau kalau si apa si bangar juga bisa diteguk nanti tinggal sisanya si wakilnya itu katanya bisa diotak oleh ya selalu selamat dikatakan dikatakan Terima kasih.